Halo, sahabat cerdas, pernahkah kalian mendengar nama Newton, Leibniz, atau Riemann? Ya, bagus. Mereka lah orang-orang yang berjasa memperkenalkan konsep integral tertentu. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Sahabat cerdas, bersama saya, Pak Petrus, kita akan mempelajari lebih dalam tentang integral tertentu. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah Kalian dapat menghitung integral tertentu secara mandiri. Integral tertentu Jika fungsi x continue pada interval a, b, maka integral a sampai b dari fx dx sama dengan f besar x untuk x sama dengan a sampai b. Sama dengan f besar b dikurang f besar a. Di mana a disebut batas bawah integral dan b disebut batas atas integral. Contoh 1 Integral 2 sampai 4 2x kurang 1 dx Sama dengan X pangkat 2 kurang x Untuk x sama dengan 2 sampai 4 Sama dengan x pangkat 2 kurang x Sekarang x nya kita ganti dengan 4 Dikurang dengan x kuadrat kurang x Di mana x di mana x nya kita ganti dengan 2 sebagai batas bawahnya Sama dengan 16 dikurang 4 dikurang 4 dikurang 4 dikurang 2 Sama dengan 12 dikurang 2 Sama dengan 10 Jadi nilai dari soal nomor 1 integral 2 sampai 4 dari 2x kurang 1 dx sama dengan 10 Sama dengan 10 Oke kita lanjut ke soal yang nomor 2 Oke kita lanjut ke soal yang nomor 2 Dx 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 sama dengan Dx Dx pangkat 3 Tambah 2x pangkat 2 kurang 5x Untuk x sama dengan min 1 sampai 3 Sama dengan 2x pangkat 3 Sama dengan 2x pangkat 3 Tambah 2x pangkat 2 kurang 5x Semua nilai x pada Hasil yang kita peroleh ini Kita ganti dengan 3 Sebagai batas atasnya Sehingga diperoleh 2 kali 3 pangkat 3 Tambah 2 kali 3 pangkat 2 kurang 5 kali 3 Dikurang dengan 2x pangkat 3 Tambah 2x pangkat 2 kurang 5x Sekarang X nya Kita ganti dengan Min 1 Sebagai batas bawahnya Sehingga kita peroleh 2 kali min 1 pangkat 3 Tambah 2 kali min 1 Pangkat 2 kurang 5 kali min 1 Sama dengan 2 kali 27 Ditambah 2 kali 9 Dikurang 15 Dikurang Min 2 Tambah 2 Tambah 5 Hasilnya Sama dengan 54 Ditambah 18 Kurang 15 Dikurang dengan 5 Yang sama dengan 57 Dikurang dengan 5 Sama dengan 52 Jadi Betul Nomor 2 Integral Min 1 Sampai 3 6x pangkat 2 Tambah 4x Kurang 5 Dx Sama dengan 52 2 Lanjut Kita ke Contoh Nomor 3 Integral 0 Sampai 4 Dari 2x Kurang 1 Berpangkat 2 Dx Dx Sama dengan Integral 0 Sampai 4 Kita pangkatkan 2 2x Kurang 1 Tadi Sehingga hasilnya adalah 4x Pangkat 2 Kurang 4x Tambah 1 Dx Lalu kita integralkan Kita peroleh hasilnya 4 Per 3 Dx Pangkat 3 Kurang 2x Pangkat 2 Tambah Dx Untuk Dx Sama dengan 0 Sampai 4 Sama dengan 4 Per 3 Kali 4 Berpangkat 3 Kurang 2x 4 Pangkat 2 Ditambah 4 Dikurang dengan 4 Per 3 Kali 0 Pangkat 3 Kurang 2x 0 Pangkat 2 Ditambah 0 Sama dengan 4 Per 3 Kali 64 Dikurang 2 Kali 16 Ditambah 4 Kurang 0 Kurang 0 0 Sama dengan 256 Per 3 Kurang 32 Ditambah 4 Dikurang 0 Sama dengan 256 Per 3 Kurang 84 Per 3 Sama dengan 172 Per 3 Sama dengan Bagaimana? Menarik Bukan? Agar kalian Lebih paham Lagi tentang Mencari nilai Suatu integral Soal tertentu Maka Kalian harus Banyak berlatih Soal integral Tertentu Seperti yang Terdapat dalam Deskripsi Video ini Sampai Jumpa Sub indo by broth3rmax